Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Welcome back to my channel Salam 2 Bila Oke teman-teman Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi Dan juga bertatap muka kembali Dalam keadaan aman Selamat, lancar, barokah Dan sehat walafiat Oke sahabat lancar semuanya Seperti biasa di kesempatan kali ini Kita megang luncaku Jadi materi kita di kesempatan kali ini adalah Kita akan bersama-sama kembali Untuk mempelajari tentang teknik dasar bermain luncaku Oke sahabat lancar semuanya Teknik dasar bermain luncaku Yang akan sama-sama kita bahas Pada episode kita Kali ini Adalah mengacu kembali Pada teknik dasar bermain luncaku Yang memang sudah sama-sama kita pelajari Di episode sebelumnya Yaitu teknik T-Bouncer Atau tricep bounce Yaitu teknik menghentikan Memuntum perputaran luncaku Dengan Cara dipantulkan di bagian Tricep Nah buat teman-teman yang belum nyimak Atau mungkin belum mempelajari Simak di atas Atau cek link yang ada di deskripsi Nah pada kesempatan kali ini Kita akan bertumpu Pada teknik dasar tersebut Cuman pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk mengkombinasikan teknik tersebut Dengan gerakan teknik passing Dalam permainan luncaku Yaitu teknik Memutar luncaku Atau mungkin memainkan luncaku Dengan cara melakukan permindahan Dari tangan kanan ke tangan kiri Atau mungkin sebaliknya Contoh gerakannya seperti berikut ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semuanya Itulah sekilas contoh Teknik Yang akan kita Pelajari pada kesempatan kali ini Jadi kembali lagi Dari awal Kita Disini dasarnya adalah Teknik yang sudah sama-sama Kita pelajari di episode sebelumnya Yaitu teknik Bounce Di bagian Tricep Cuman disini Kita coba kombinasikan Dengan teknik passing Lakukan teknik Di episode sebelumnya Seperti ini Kemudian Lakukan putaran berlawanan Ketika memuntun seperti ini Pertahankan berputaran mencakunya Bersamaan dengan dipindah Ke tangan kiri Oke Lakukan bounce Bounce Lakukan putaran berlawanan Pertahankan putarannya Lakukan passing Set Oke Seperti ini Dari posisi badan Serong Oke teman-teman semuanya Saya kira Tidak terlalu sulit Untuk teknik yang satu ini Buat teman-teman yang sudah Mempelajari Teknik yang sudah Sama-sama kita pelajari Di episode sebelumnya Tentunya Di kesempatan kali ini Teman-teman Hanya tinggal Menggabungkan Atau mungkin Mengkombinasikan Dengan teknik passing Mungkin untuk Belajar passingnya Teman-teman bisa Belajar seperti ini Oke Bon pantulkan 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 Oke Oke Sampai jumpa semuanya Biar lebih kembang Dan juga mudah Simak dalam gerak lambat Berikut ini Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Terima kasihutam Sampai jumpa semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton